Hello my subscribers Kembali lagi di Camerine Kali ini kita mau main game kode keras Disini kode keras untuk Indigo Yuk kita langsung mainkan saja gamenya Mulai Disini diceritakan Kamu adalah anak berumur 15 tahun yang bernama Wira Kata ibumu Kamu adalah anak yang baik dan spesial Ibumu sangat sayang dan selalu melindungimu Tapi bagaimana jadinya Kalau kamu sedang sendirian di rumah Oke kita lanjutkan mainkan game ya Aku ada dimana Kenapa disini gelap sekali Seingatku semalam aku tidur di kamar Kenapa tiba-tiba aku ada di tempat gelap ini Samar-samar di ujung jalan Kamu melihat adanya sebergas cahaya Ah sepertinya disana ada jalan keluar Aku harus kesana Kamu berusaha mengambil cahaya itu Tapi semakin kamu berjalan menuju cahaya itu Cahaya itu terasa semakin Semakin apa Sial Kenapa jalan ini terasa begitu panjang Kamu mulai cepat langkahmu Tapi tetap saja Tak juga sampai Ini Kita Apa ini Tak juga sampai Menyerah aja guys Tetap menyerah Jangan semangat Aku lelah Rasanya aku tidak akan pernah Sampai ke jalan keluar Aku berhenti disini saja Aku sudah tidak kuat Bener kayaknya tadi jawabannya guys Setelah kamu memutuskan untuk menyerah Cahaya itu pun mulai mereduk Sampai tiba-tiba Ada hembusan angin lembut Melewati mu dari arah belakang Eh Kenapa tiba-tiba ada angin dari belakang Wah terkejut guys Ada apa ini Kamu berbalik alah Berbalik arah Ini cukup menyeramkan Samar-samar Kamu bisa melihat ada seorang wanita Sedang duduk dengan rambut yang tergerai Tergerai Bedanya apa Sama terurai guys Rambutnya yang tertiuk angin Seperti melambai-lambai memanggilmu Gini ya Jadi ada rambutnya Melambai-lambai Ada keinginan dalam hatimu Untuk menghampirinya Menghampirinya Keinginan Ini apakah kita Harus melakukan Keinginan itu Ya coba kita menghampirinya Aku harus menghampirinya Dan menanyakan ini Tempat apa Aku tidak mau Terus-terusan ada disini Ketika kamu berjalan Menghampiri wanita itu Kamu kembali melihat Tanda putih tadi Oh tanda putih yang tadi Muncul lagi guys Loh Cahaya itu muncul lagi Ah Terjumpa saja aku kejar Pasti dia akan menjauh lagi Jadi Cahaya itu Kalau dikejar Semakin menjauh Lebih baik Aku menghampiri wanita itu saja Apakah itu Sikun Sikunti Kamu tetap Kamu tetap Pada pendirianmu Untuk menghampiri Wanita itu Kayak kita Menghampiri wanitanya Saat Kamu sudah dekat Dengan wanita itu Tiba-tiba Dia menoleh ke arahmu Dia menyebabkan rambutnya Lalu tersenyum ke arahmu Astaga Ternyata Sudah tua Nek Oh Nek lagi Maaf Nek Aku tidak tahu Nenek sedang apa disana Anakku Kamu datang Eh Aku bukan anakmu Nek Anakku Akhirnya Kamu datang juga Nek itu menjawab Sambil Menangan tangannya Dan menghampiri Anakku Gitu ya Terkejut Sepertinya Ini si Wira Wah Pergi Nek Aku bukan anakmu Kamu berlali Menjauh Menjauhin Anak itu Tapi dia tetap Mengejarmu Sini anakku Kemari Wah Takutan guys Si Wira Jangan dekat-dekat Aku bukan anakmu Apakah kita harus melawan Seorang nenek-nenek Itu menghindarinya Atau Ah pilih lari saja guys Curus Kaki seribu Ah Iya Cahaya itu Aku harus menuju Cahaya itu Sekarang Kita berpelok Menuju Cahaya itu guys Tetapi tetap saja Si nenek itu Masih terus Mengejarmu Wah Kita Dikejar Dikejar Tolonglah nek Jangan kejar aku Saya itu Sudah ada di depanmu Sedikit lagi Kamu akan sampai Selamat guys Ini gak sampai Ada penampakannya ya Tapi nenek itu Juga sudah Sangat dekat Denganmu Sini anakku Eh Tadi gimana suaranya Sini anakku Kemari Tinggal sedikit lagi Aku pasti bisa Namun Sesaat sebelum sampai Di sana Kamu merasa ada dinding Yang mendorongmu Dari arah belakangmu Berdorong ya Kemudian Kamu terlempar Keluar dari jalan tersebut Lalu terbangun Di tempat tidurmu Ah Ternyata cuma mimpi guys Cuma mimpi Aku kira udah langsung Drama Indigo Ah Tolong Ah Tolong Ibunya Kamu kenapa Bangun nak Bangun Aku bermimpi buruk Aku mimpi Ada sebuah jalan Yang gelap Lalu aku melihat Cahaya putih Di ujung jalan Tapi ketika Aku mengampilinya Cahaya itu Malah menjauh Aku kelelahan Dan ingin menyerah Terus aku Lihat Lihat ada nenek tua Sedang duduk Dan Tapi pada saat itu Aku ingin menghampirinya Tapi pada saat Aku ingin menghampirinya Akhirnya dia mengejar aku Bu Sampai tiba-tiba Seperti ada dinding Di belakangku Dan mendorongku Sampai Terlempar keluar Dan tiba-tiba Aku Sudah ada di tempat tidur ini Bu Ibunya bingung Oh gitu Oh gitu Oh gitu Gimana tadi suara ibunya Oh gitu Oh gitu Sudah Sudah itu hanya mimpin Hanya bu gak tidur Semua baik-baik saja kok Ibunya Tetapi aku takut sekali ibu Kan sekarang sudah ada ibu disini Jadi kamu gak perlu takut lagi Ibu memeluk dirimu Untuk membuatmu tenang Oke Terima kasih ibu Kamu mandi dulu sana Ibu sudah siapkan Kamu sarapan di bawah Iya bu Gak mau mandi Gak mau mandi Mandiin Yalah ya Sebagai anak yang berbakti Iya bu Iya bu Iya bu Tapi Ibu tunggu dulu di kamarku Ya Loh Kan ibu harus nyiapin sarapan Untuk kamu Sudah Kamu mimpi sendiri saja Yaudah Bisa mau ngambek Ngambek coba Ya sudah aku ngambek Ya sudah Ngambek saja Kamu gak dapat Sapan pagi ini Kamu gak dapat sarapan Oh Kadang-kadang ngumuman dikamu kelaparan Bagi ini Jadi Gak boleh ngambek ya Salah guys Tonton dan lanjut Oke kita lanjutkan Siklan Kita skip Oke guys Kita lanjut Ah Tolong Dari sini ya Mulainya Ah tolong Kamu kenapa Bangun nak Bangun Ah Aku bermimpi buruk Aku mimpi ada sebuah Jalan yang gelap Lalu aku melihat cahaya putih itu Putih di ujung jalan Ya Masih yang tadi Tapi ketika aku mengambil Nyesah itu Malam jauh Aku gelang dan ingin menyerah Terus aku lihat ada Dari tua yang sedang duduk Tapi pada saat aku ingin mengambilnya Ah dia Malam mengejar aku Tapi sampai Sampai tiba-tiba Seperti ada dinding di belakangku Dan mendorongku sampai Lembar keluar Dan tiba-tiba aku sudah Ada Ada di Di tempat Tidur ini ibu Ibunya Oh gitu Sudah Mimpinya Mimpinya cuma baik saja Oh Iklam lagi Sudah-sudah itu Hanya mimpinya Hanya bunga tidur Semua baik-baik saja kok Tapi Aku takut sekali ibu Sekarang Sudah ada ibu disini ya Jadi yang Tadi kita ulangi lagi Kita langsung naik Saja Nomornya Lalu Iya bu Lalu Kamu kan harusnya Nyiapin sarapan Menderita sendiri Nah ini Gak mau bu Aku takut Aku takut ada orang Sahat yang sembunyi Di kamar mandi Lalu menceliku Dan mengurungkut Di ruangan gelap Bunya Itu cuma Di dalam mimpinya Tidak usah takut Nanti Yang melindungi ibu Satu Wah siapa Kalau kamu penakut begini Kan ada pak polisi ibu Kan ada pak polisi ibu Buru makanannya dingin Ya bu Aku mandi sekarang Kamu beranjak Manda untuk Beranjak untuk mandi Sedangkan ibu keluar kamar Dan menunggumu Di ruang makan Oke kita akan makan guys Setelah selesai mandi Dan membeker Di baju kamu berjalan Menuju ruang makan Menyusul ibumu Iklan lagi Saat menurut tangga Kamu sedang Kamu mendengar suara Seorang sedang berbicara Seperti ada suara ibu Sedang menelepon Tapi Siapa yang menelepon Pagi-pagi begini Menunggu Di ruang makan Kita menunggu Di ruang makannya Ibu pasti lama Aku tunggu di ruang makan Saja deh Setiapnya kamu di ruang makan Kamu melihat ada Nasi goreng Di meja makan Wah Ada nasi goreng nih Kelantannya enak Makan duluan Tunggu ibu kita Sebagai anak yang berbakti Kita tunggu ibu Oke Aku tunggu ibu aja deh Lagi pula Makan sendirian Kan gak asik Kamu menunggu Dan terus menunggu Kamu menunggu Dan terus menunggu Kamu menunggu Dan terus menunggu Lama Tapi ibu tidak juga datang Sampai akhirnya Kamu kabisan Kenaga dan pingsan Di depan Nasi goreng Pingsan Menunggu makan Sampai kabis Sampai pingsan Wah Pagi ini Kamu jadi korban Lamanya Perbincangan Ibu-ibu Jadi untuk ibu-ibu Jangan lama-lama Berbincang Ketika anaknya Belum sarapan Mungkin Sekian dulu Untuk game Kode keras Anak indigo Jadi Belum menemukan Titik indikonya Dimana ya Tadi Yang awal itu Hanya mimpi Dan Berujung pada Mak-mak yang Ngobrolnya Lama Jadi gak jadi Makan nasi goreng Baiklah Teman-teman Kalau Suka dengan Gamenya Silahkan Download saja Di playstore Atau Misalkan Apabila Teman-teman Ingin Saya Untuk Melakukan Atau Melanjutkan Melanjutkan Ceritanya Ini Bagaimana Silahkan Tulis di kolom Komentar Jadi nanti Kalau videonya Rame Nanti Bakal aku Lanjutin Cerita Dari Kode keras Anak indigo Ini Oke Jangan lupa Like Comment And Subscribe